Penyanyi dangdut Velimcu ditangkap penyidik narkoba Polres Metro Jakarta Selatan usai mengonsumsi narkoba jenis sabu. Di hadapan awak media, pedangdut Velimcu hanya bisa tertunduk setelah ditangkap polisi bersama suaminya usai mengonsumsi narkotika jenis sabu. Ia ditangkap di rumahnya di kawasan Jati, Sampurna, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu malam 8 Januari 2022 lalu. Penangkapan dilakukan setelah adanya laporan warga. Dari hasil penangkapan pedangdut Velimcu di rumahnya, polisi menyita narkotika jenis sabu seberat 0,08 gram, satu alat isap sabu, dan satu telepon genggam. Atas perbuatannya, ia dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Para tersangka, yang pertama adalah Budi Arianto alias BH, laki-laki umur 34 tahun. Kemudian yang kedua, Kustiningsih alias Velimcu, nama entertainer yang kita kenal, sering menggunakan atau mengonsumsi narkoba di rumahnya. Kemudian kejadiannya ini pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022, sekitar jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui fenomena narkoba di kalangan artis bagaimana, detailnya kita akan tanyakan langsung dengan Ketua DPP Gerakan Nasional Anti-Narkoba atau Granat, Asep Iwan Iryawan. Selamat sore, Kang Asep. Selamat sore. Bicara soal dalam waktu sepekat ini kan ada dua public figure yang disoroti, ada penangkapan terkait dengan narkoba. Sebenarnya, fenomena peredaran narkoba di kalangan artis ini seperti apa? Di kalangan public figure pada umumnya? Jadi, fenomena di kalangan artis atau profesi tertentu atau khususnya kalangan selebriti, pertamalah gaya hidup. Kedua adalah ketakutan, artinya diiming-imingi oleh seniornya karena paksaan. Ketiga yang lebih penting adalah mereka ikut transaksi. Yang lebih parah, ikut bandar. Nah, itu yang sering kejadian. Atau yang sehari-harian, selalu jawabannya adalah doping. Atau lebih, ini lagi, oh situasinya lagi pandemi, lagi sepi job, bahkan mereka ikut sama teman-temannya. Ada yang sebenarnya adalah gaya hidup, itu yang sering terjadi di kalangan selebriti. Dan itu kan terulang, awal tahun ini aja udah berapa, kan apalagi tahun yang lalu kan lebih dari 10, dan itu diulang-ulang lagi. Artinya apa, bahwa mereka itu selalu menggunakan alat ini, atau benda merah muda, atau bentuknya apapun, jenisnya apapun, golongan dua, golongan tiga, umumnya mesti gaya hidup, ikut-ikutan, biar kelihatan keren. Atau sebagai doping, berkuat, karena kerja dari pagi sampai sore. Tapi bagi yang nganggur, ya tadi, ya pelampiasan, katanya bahwa itu stres. Itulah obat-obat yang begituan. Tapi kalau bicara soal jaringan atau pemasoknya, bisa jadi jaringan yang sama, atau memang ada jaringan yang mengarah ke profesi tertentu, misalnya kalangan publik figur ini? Kalau di kalangan selebriti itu, jaringannya kelompoknya itu. Jadi seperti contoh kemarin itu kan, yang ketangkap kemarin itu kan kelihatan. Jadi udah ada di lingkungan pergaulan mereka, yang asalnya ikutan, di-drop, nah kemudian dia bermain di situ, karena keuntungannya besar. Karena pembelinya, konsumenya, teman-temannya. Nah, tarikannya di lingkungan itu udah tahu sama tahu. Jadi kalau misalkan si artis A tertangkap dari bandar, atau misalkan yang jualan-jualan, entah per garis, entah per gram istilahnya, itu pasti ke artis B, artis C, kita sering tahu. Karena si artis A dapat dari artis B, artis C. Tidak mungkin si artis A tahu dapatnya. Kalau sebelumnya dia tahu dari B, C, D, E, F. Itu udah lingkaran komunitas di situ, udah TST lah, tahu sama tahu. Artinya apa? Dalam kelompok-kelompok itu, jual belinya itu ya udah saling tahu. Jadi kalau untuk menyidiki kasus narkoba di kalangan artis, biasanya dicari lingkungan terdekatnya siapa, atau komunitas terdekatnya siapa, kemungkinan besar ke situ ya penyidikan, pengembangannya. Jadi misalkan gini, kan ada entah dauntar petik ya, oklo-oklo yang berdekat dengan mereka itu, ya entah dauntar petik tidak semua sekali lagi. Entah manajernya, entah kawannya, entah pelayannya, yang suka-suka, itulah pokoknya di dunia itu, ya mereka sudah taling tahu, dia nawarkan. Kalau nggak nawarkan, nanti seniornya, atau pendahulunya, atau temannya, udah lu pakai, biar kuat, biar doping. Nah nanti, oh udah tinggal gini, gini, gini. Nah itu udah, udah ada diaman dulu lah, dari ajaman artis gaik hingga artis yang kemarin ketangkap itu. Itu polanya sama, dan itu diulang. Nah, untuk menentukan berikutnya, kalau ada tersangka, begitu perannya apakah betul-betul sebagai korban, ataukah masuk sebagai pengedar juga. Ini seperti apa kehatian-hatian dari pihak kepolisian semestinya? Kalau bahasa sederhananya, selalu kan ada korban, ada penjual, ada bandar. Ada penyalahguna, gitu kan. Nah sekali lagi, orang-orang ini jangan selalu disebut dia adalah korban. Dia itu sebenarnya penyalahguna. Kenapa? Karena tanpa hak melawan hukum. Sekali lagi, yang tadi yang kena itu, jangan selalu dibilang korban. Itu bahasa di publik itu. Tapi sebenarnya ada penyalahguna. Itu sebenarnya harus diproses. Bisa dihukum, bisa direhab. Jadi jangan selalu dikatakan, wah dia korban. Tidak. Kalau korban itu, sekali lagi ini penting, catatan di pasal undang-undang narkotika itu. Kalau korban itu, dia dipaksa. Misalkan si ek atau pak junior itu. Lu makan loh, kalau nggak awas loh. Atau diperdaya, atau dibohongi, atau di ancam. Nah itu di... Tapi kalau dia sadar beli, apalagi ada pesta sek di situ, ada pesta lainnya lah. Rame-rame lah di situ. Itu dia tanpa hak memiliki, menguasai. Dalam tanda bahasa sebenarnya, dia membeli. Maka jangan dikatakan korban, karena undang-undangnya mengatur. Dialah penyalahguna yang harus diproses. Nah sekarang selalu dalilnya yang lebih parah. Ketika dia bandar-bandar itu, akhirnya bermain dengan oknum penegak hukum, sehingga dialah dikisikan korban. Sehingga hukumannya ringan. Padahal sebenarnya dia bandar. Sama juga ketika dia yang langganan tadi. Ya kan? Itu tuh. Kalau beliau itu ada pengusaha, ada semua, kita tahu lah gitu, yang terkenal-terkenal duitnya banyak. Harusnya kan tidak stres mikirin republik gitu, tidak stres mikirin rumah tangga gitu kan. Nah, mereka itu kan bisa beli. Yang harganya mahal. Premium. Install. Artinya apa? Dia tanpa hak loh menguasai memiliki. Apapun alasannya, dia harus diproses. Jadi jangan selalu mengatakan direhab, direhab, direhab. Itu salah sekali lagi. Yang direhab itu, sekali lagi ya. Pertama, orang yang karena korban. Korban tadi karena paksaan, karena ancaman, diperdaya, itu. Tapi kalau orang menguasai, ya sekali lagi. Jadi kalau tidak ada paksaan, semestinya masuknya ke kategori penyalahguna begitu ya, harus diproses hukum, harus diproses hukum. Terserah nanti DLP-nya banyak. Itulah kewajiban pemerintah bagaimana mencegah kewajiban warga negara untuk taat. Nah, baik. Proses hukumnya ini yang harus diawasi dan harus tepat. Apa yang dikenakan kepada penyalahguna narkoba ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Kang Asep Iwan Iryawan, bergabung di Kompas Petang.